Lalu ada yang terkait dengan pembunuhan tidak sengaja. Dalam pembunuhan tidak sengaja, apa bedanya dengan pembunuhan sengaja atau pembunuhan yang seperti sengaja? Kan ada tiga jenis pembunuhan. Pembunuhan yang sengaja atau direncanakan, itu jelas hukumannya adalah hukuman mati. Kecuali nanti dia dimaafkan. Kemudian yang kedua, dianggap hampir menyetarai sengaja. Karena dia melakukan kekerasan. Contoh ada maling motor ketangkep. Dipukulin orang sekampung. Nah bapak yang terakhir itu baru megang jidatnya doang mati. Nah itu bukan karena apes. Nah itu katlul mustarab. Jadi pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama tapi tidak diingatkan membunuh. Karena tujuannya mukul doang. Juga ada misalnya dia nenggur anaknya, dicubit. Eh pas dicubit ternyata meninggal dunia. Itu termasuk jenis pembunuhan yang bukan tidak sengaja. Dia hampir mirip sengaja. Tetapi hukumannya tidak sampai kisos. Nah yang ketiga jenis pembunuhan tidak sengaja itu adalah orang lagi berburu misalnya. Dia nembak, eh kena hanya orang. Peluru nyasar. Eh burung dia mau nembak. Eh ternyata ada orang sedang di pohon itu. Itu disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Nah itu salah satu ininya adalah membayar dian atau dengan memerdekakan budak dan dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Terima kasih telah menonton!